Oke mari kita lanjut ya Jadi ketika kalian sedang membangun website Komponen utama apa sih yang perlu kalian bikin? Yaitu adalah sebuah logo Karena orang ingin tahu ini website apa, namanya apa, dan lainnya ya Jadi disini karena perusahaan saya bernama Leo Disini saya akan beri nama sebuah Leo Oke Karena saya bukan logo desainer Jadi kita akan menggunakan dasar logo aja ya Desainnya ya biasa aja Disini kita akan tambahkan sebuah text Oke text block ya Seperti ini Oke Lalu disini saya akan coba Oh sorry Kita undo aja menggunakan ctrl z atau command z Oh ya Untuk menyimpan dokumen ini Kalian tidak perlu khawatir karena Semuanya itu sudah disimpan secara otomatis Oke Jadi kalian tidak perlu ctrl s atau command s Oke Nah disini saya akan tambahkan sebuah heading Heading ini saya gunakan sebagai logo Jadi disini saya double klik Lalu saya beri nama Leo Oke Mungkin tampilannya akan seperti ini ya Jelek sekali ya Begitu kita lihat di mobile Juga akan seperti ini Oke Jadi pertama kita akan fokus kepada desktop terlebih dahulu Karena beberapa pengguna memang Lebih menyukai ketika membukanya itu via laptop ya Oke Jadi disini kita Lihat Ada properties color Kita ubah menjadi warna putih Lalu kalian juga dapat merubah jenis font yang digunakan Saya akan menggunakan meriwether Oke Oke Alright So Jadi kita sudah merubah Leo ini Menjadi font yang berbeda Jadi kalian perlu rubah juga Oke Lalu saya akan beri nama disini Kelasnya itu Kita duplikat aja Misalnya disini Logo Website Oke Seperti itu ya Nah setelah itu Jika kalian lihat yang biru ini Sepertinya berantakan ya Tadinya itu kan tingginya Tadinya itu kan memiliki tinggi yang Lumayan tinggi ya Sekarang jadi Sempit Ketika kita menambahkan sebuah logo Atau heading Nah Setiap H1 sampai H6 Mereka memiliki sebuah margin dan juga Padding Sorry Margin aja ya Jadi disini kita Akan atur menjadi 0 aja Seperti ini Oke Setelah itu Kita pilih bagian section ini Lalu kita Duplicate Class Kita beri nama header Website Oke Seperti ini ya Jadi Ketika kita ingin membuat sebuah Section yang baru Maka Tampilannya itu tidak akan sama Oke Setelah itu Saya akan pilih Bagian header website Disini saya akan Cari property Size Atau ukuran ya Jadi kita kasih tingginya itu Sekitar 70 Nah Seperti ini Nah setelah itu Kita bisa Akan logo ini Berada di tengah Caranya gimana Oke Cara yang pertama Kalian bisa menambahkan Sebuah margin Jadi kalian tambahkan Seperti ini Tapi nanti Akan terlihat Seperti Error gini ya Atau tampilannya Tidak Baik Jadi kita undo aja Atau kalian juga bisa Menambahkan sebuah padding Padding juga bisa Jadi disini kalian atur aja 15 Maka dia sudah berada di tengah Oke Tapi Sebenarnya ada cara yang lebih baik ya Yang lebih direkomendasikan Sebagai seorang front end developer Yaitu adalah Menggunakan Flex box Nah Pada bagian header ini Kita akan setting Di bagian layout ini Ada yang namanya Flex Kalau saat ini kita bisa Kita masih menggunakan Block elements Disini juga ada Grid Lalu disini juga ada Inline Lalu disini juga ada Inline lagi Jadi tampilan display nya ini Akan membantu kita Untuk mengorganisasikan Atau membuat Sebuah layout Atau tata letak Yang lebih baik lagi Menggunakan sistem Sorry Menggunakan teknologi flex Nah disini kita Bikin flex Lalu kita Rata tengahkan Maka dia akan berada Di tengah Seperti ini Oke Jadi ini untuk Align Vertical Vertical itu dari atas ke bawah Jadi ini bagian atas Bagian tengah Bagian bawah Juga disini Rata ya Nah Saya anjurkan Kita menggunakan Bagian center Oke Setelah itu Jika kita ingin Meletakkannya Di tengah Dari segi horizontal Atau kiri ke kanan Kita bisa letakkan disini Pakai justify Oke Nah jadi ini adalah Keuntungan kita Ketika menggunakan Teknologi flexbox Kita dengan mudahnya Untuk Membuat sebuah Tata letak Atau Meletakkan Dimana logo kita berada Dimana menu kita berada Dan masih banyak Komponen lainnya Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati